Udah-udah, Bu Wina, Pak Hasan, tenang. Kan ada aku. Emang Mas Winto berani? Aduh, soal Mister Kentang aja. Gampang itu. Kecil, kecil, kecil. Mana Mister Kentang? Biar aku yang hadepin. Mana yang mana? Mana Mister Kentang? Biar aku yang setengah. Aku masih dimulis. Kecil, aku akibang teman-teman aku. Kecil, aku harus bukaan dari sana. Kecil, aku harus pegu Right. Kecil, aku tak setengah apaan tapi.. Kecil, aku tiba-tiba berdiri. Kecil, aku takut kelemahan. Butangnya, aku takut ke teman-tiba. Aku takut kepala-tiba. Aku takut ke teman-tiba. Ayo keluar! Ah, penakut! Om Rito, om Rito! Sampai topeng gini aja udah pingsan! Tadi nantangin! Saya jadi penasaran, Pak. Siapa ya Mister Kentang itu sebenernya? Iya, Ma. Kenapa dia sering gangguin kita? Sebenernya maunya apa orang ini? Guanti! Oh, ternyata Bu Antia selama ini dalangnya menjadi Mister Kentang. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu tega mengganggu warga kampung selama ini? Oh, oh. Eta terangkanlah. Saya ngelakuin ini terpaksa karena... Karena... Bapak pergi dulu ya. Kamu jaga sehat. Jangan lupa jaga anak-anak. Ya? Wah, Hasan. Iya, Bu. Mau kemana, Pak? Hah? Bang! Gini, Bu. Gini, Bu. Saya baru aja kehilangan. Dua anak saya, Amir dan Amanda, meninggal mendadak karena sakit. Sejak Bu Ina balik dari kampung dan cerita soal anak-anaknya yang meninggal, saya jadi punya ide untuk bales dendam. Saya pun menyamar jadi Mister Kentang dan mengganggu semua orang. Ibu macam apa, Kam? Mana aku meninggal, bukannya sedih? Abang kok tega sih ngomong kayak gitu? Mana mungkin, Bang? Aku tuh gak sedih sama kematian Amir dan... Bohong, Kam! Saya senang dan merasa berhasil ketika melihat Bu Ina dan Pak Hasan berantem. Udah lah, Pak. Gak usah sedih. Kan masih ada saya. Maaf, Bu, Hanti. Tolong tinggalkan saya sendiri. Saya kesal dan sakit hati. Makanya saya kembali meneror warga sebagai Mister Kentang. Biar Bu Ina makin dibenci warga dan Pak Hasan. Ya ampun, Bu, Hanti. Jadi cuman gara-gara Bu, Hanti mau mesin saya sama suami saya, Bu, Hanti sampai tega bikin heboh warga sekampung. Keterlaluan! Iya, saya memang keterlaluan. Maafkan saya. Ma, maafin aku ya. Aku lebih percaya omongan orang lain daripada istri sendiri. Dan gara-gara ini, hampir saja kita bercerai. Sama-sama ya, Bang. Ina juga minta maaf. Pu, Hanti. Sweet tree, cie-cie, cie-cie. Aku tuh jadi kepengen juga diri aku. Aku bingung, aku lelah. Aku capek, jadi pengen. Biar aku... Aduh, pengen gitu. Barusan ada apa, aneh? Om gelap Ceritanya udah selesai Iya, om si, pake pincin tegala Om tetok, pincin apa itu ternyata bulan sih loh, penyamar Iya, karena dia tuh suka sama Pak Hasan Nah, makanya, oh tanya dia tuh gimana caranya supaya Pak Hasan itu bisa sama Bu Lina gitu Buset deh Bu Hanti, ternyata nggak bener sih kayak begitu Wah Berarti sekarang Pansip Bawa nih Bu Hanti kembali warga, biar diproses Siap, Bu Hehehe Ayo ikut Siap Tak kandangin kamu ya sekarang Pergi, pergi, pergi Pergi Anak-anak Ayo dah kita pulang Ayo tunggu menitok Rafa nyumbau kentang Iya nih, lebih lapar aja Iya nih aku jadi lapar, gimana sih aku lapar nih Iya Rafa, nyel aja deh Iya Rafa, nyel aja Iya Rafa Parno kali Iva, yuk kita pulang Yuk Yuk, kita pulang Yuk, kita pulang Tidak Mä-kini Tidak 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 Tidak